Intro Halo mama hebat, di video kali ini aku mau share resep lagi Seperti biasa, kali ini aku mau bikin yang super simple Soto puyuh Menu ini bisa untuk anak mulai 6 bulan ya Tinggal nanti disesuaikan aja teksturnya Untuk bahannya, disini aku pakai bumbu soto Isian bumbu soto ada di tabel ya, tinggal dicuper aja Lalu ada serai, daun jeruk, dan lengkuas Telur puyuh yang udah direbus, bihun jagung Untuk sayurnya aku pakai tomat 1 buah, dan daun bawang 1 sendok Air matangnya 200 ml Untuk menumisnya, aku pakai minyak sayur yang ada di rumah aja 1 sendok makan Lalu masukkan bumbu halus, serai dan lengkuas yang udah digeprek, dan juga daun jeruknya Kita tumis-tumis sampai aroma wangi kuat Kalau ada kunyitnya gini, tumisnya harus sampai matang ya Kalau numis kunyitnya gak matang, nanti hasil masakannya jadi langu gitu Setelah dirasa udah wangi dan matang, tinggal masukin air matang 200 ml Untuk takaran air matangnya sebenernya bebas Kalau aku disini, sengaja bikin yang gak terlalu berkuah gitu Karena anak-anakku kurang suka ngeliat makanan yang banjir air gitu Disesuaikan aja ya dengan selera si kecil Oh iya tadi, mangkuk bekas bumbunya aku kuretin lagi pakai air Lanjut, masukin bihun jagungnya Ini aku cuma pakai setengah kepik, karena porsi yang aku bikin untuk sekali makan anak-anakku aja Untuk sarapan si kakak dan si adek Lanjut, masukin kaldu bubuknya Aku pakai yang merk lemonilo ini, bikin masakan jadi super enak banget Lalu masukin telur puyuh yang udah direbus Ini aku pakai 10 butir, karena emang untuk sekali makan anak-anakku aja Lalu masukin tomat dan daun bawangnya Ini masaknya cepet loh Karena kan telurnya udah mate Bihun jagung juga gampang mateng Dan sengaja masukin sayurannya terakhiran aja Asal mateng dan nanti biar warnanya masih cantik gitu Ini nanti aku gak pakaiin karbo lagi mah Karena bihun juga salah satu sumber karbo Kalau mama gak mau pakai bihun, bisa diganti pakai nasi Atau kalau untuk anak mulai 6 bulan Kalau masih makan bubur aduk, disini bisa langsung dimasukin nasi sebagai karbonya Dimasak sampai matang, lalu tinggal di blender Nah ini tingkat kematangannya udah cukup menurut aku Dan taraaa, jadi deh soto puyuh Ini sengaja banget airnya aku bikin nyemek-nyemek gitu Karena anak-anakku emang sukanya kayak gini Ini mau langsung aku sajiin untuk sarapannya kakak dan adek Enak banget deh, ini untuk menu sarapar Langsung disajiin jadi masih hangat-hangat gimana Karena ada jahenya juga, jadi bisa bikin hangat perut Nah ini punya adek yang usianya 10 bulan Aku gak tambah nasi lagi ya mah Langsung disuapin aja kayak gini Dan ini punya kakaknya, usia 3 tahun Aku gak pakai nasi juga Dan tentunya porsinya lebih banyak dari si adek Selamat mencoba ya mam Namunnya simple dan bikinnya cepet banget Dijamin anak-anak pasti suka dan lahap Terima kasih mama hebat sudah menyimak video aku sampai selesai Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video